Oke ini adalah video cuplikan dari film Ice Age yang Continental Drift Ice Age 4 ya, yang keempat. Di video ini kita belajar sedikit mengenai e-tribal bugi dan Continental Drift itu sendiri atau pergeseran luar. Jadi bisa kita lihat di video ini ya, kita tampilkan videonya sekitar 2,5 menit. Nah ini adalah ceritanya gunung Everest yang terbelah gitu ya. Nah ini adalah interior dari buminya atau lapisan yang ada di dalam bumi. Kalau di sini dibagi menjadi 5 ya, ada inner core yang sudah dibahas, inti dalam yang bersifat solid, lalu ada outer core yang bersifat liquid, dia ditandai dengan warna merah, lalu ada lower mental atau mesosphere, lalu ada upper mental atau astenosphere, lalu yang terakhir adalah kerak. Jadi kerak itu nanti yang dibagi menjadi dua, ada kerak benua dan kerak samudera gitu ya, jadi dia masuk nih ke inti bumi. Nah masuk ke inti bumi, bisa dilihat ya, bisa dilihat ya, bersifat solid gitu ya, jadi ada pembelajaran sedikit mengenai, nah kalau yang ini adalah Pangea-nya. Nah Pangea atau benua besar yang disebut dengan Pangea di masa awal pembentukan bumi, jadi benua-benua yang sekarang ada enam ini dulunya adalah satu benua besar yang namanya Pangea. Lalu kalau di sini pecahnya, jadi dia jalan-jalan, padahal kan juga semua tahu pecahnya itu, jadi kan masih lemah aja. Ya jadi, masuk lagi, bergantungan kedua di masa selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Nah dia keluar, benuanya sudah menjadi benua yang sekarang kalian kenal, ada enam benua di permukaan bumi ya. Benua Eropa, benua Amerika, benua Asia, benua Australia, benua Afrika, dan Antartika. itu terjadi karena pergeseran lempeng sebenarnya tapi karena disini masih belum paham nih Alfred Wagner waktu itu maksudnya masih belum dalam pembahasannya jadi Alfred Wagner teorinya hanya bilang bahwa ada pergeseran yang diakibatkan oleh benua yang mengapung makanya dikenal dengan apungan benua teori Alfred Wagner padahal ada arus konveksi nanti yang menyebabkan lempeng-lempeng itu dia bergerak arus konveksi yang tadi di astenosfer atau di lempeng, eh sorry di mantel bagian atas yang nantinya menggerakkan kerak bumi gitu ini adalah endingnya dari scene H4 yang konvenan power drift ini akhirnya dia tidak terjadi apa yang dia inginkan ya dia jauh-jauh ke dalam ke sini oke, terima kasih untuk perhatiannya terakhirnya wassalamualaikum warahmatullah terima kasih 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 terima kasih